Di mana sebelumnya, Randy pun berniat untuk berjiarah ke makam Catherine. Randy pun sekalian mengejak mamah Mayang, Angga dan Michi. Michi dan Angga pun setuju untuk pergi berjiarah ke makam Catherine. Sekaligus, Michi pun akan berjiarah ke makam anaknya. Semuanya pun sedang bersiap. Mereka berpakaian serba hitam. Michi pun tak lupa untuk mengajak Naila. Sementara di sisi lain, sepertinya Elsa pun akan memberitahu Reina tentang siapakah ibu kandung Reina dan membuat Reina shock. Hingga melukai mental Reina, Reina merasa bingung dengan kenyataan yang dikatakan oleh Elsa. Di mana Elsa berharap Reina bisa membenci Andin. Dan pada akhirnya, yang bisa menemukan Reina adalah Sal. Sal pun marah kepada Elsa. Di mana Elsa sudah membawa Reina tanpa izin. Dan itu membuat Andin merasa khawatir. Elsa membela diri. Jika dia hanya mengajak Reina untuk pergi jalan-jalan. Namun Sal mengatakan, jika cara yang dilakukan oleh Elsa adalah salah. Dan Elsa telah melanggar hukum. Andin bisa saja melaporkan Elsa ke polisi. Entah apa yang akan dilakukan Elsa kepada Reina. Hingga akhirnya, Reina pun pingsan. Sal pun akhirnya membawa Reina pergi ke rumah sakit. Untuk diperiksa lebih lanjut. Sal pun berkata dalam hatinya, Yang kuat ya na, om Sal bawa kamu ke rumah sakit. Ya Tuhan, semoga tidak terjadi apa-apa dengan Reina. Semoga Reina baik-baik saja. Sementara di sisi lain, Elsa pun kepikiran kata-kata Sal. Ia mengatakan, jika Andin bisa saja melaporkan Elsa ke polisi. Tak lama kemudian, Sal pun langsung menghubungi Andin. Di mana Sal memberi kabar. Jika Reina sudah berhasil ditemukan, Andin pun merasa lega. Namun Sal berkata kepada Andin. Tapi aku harap, kamu bisa tenang dulu. Andin pun bertanya. Ada apa sebenarnya dengan Reina? Sal pun menjawab, Reina telah pingsan. Dan sekarang, saya akan membawa Reina pergi ke rumah sakit. Untuk diperiksa lebih lanjut. Andin pun langsung pergi ke rumah sakit. Untuk melihat kondisi Reina. Andin tak berhenti menangis. Dia berkata dalam hatinya, Lihat saja, Sal. Mbak gak akan pernah maafin kamu. Jika terjadi sesuatu dengan Reina. Kamu benar-benar keterlaluan. Dan nantinya, Nino pun murka kepada Elsa. Karena Elsa terus saja mencari masalah. Elsa membela diri. Jika apa yang Elsa lakukan, Semata-mata dia lakukan agar Nino tidak menceraikannya. Namun Nino menegaskan, Apapun yang Elsa lakukan, Nino tetap akan menceraikan Elsa. Elsa pun merasa kesal. Selain Nino, Papa Surya pun akan marah kepada Elsa. Papa Surya merasa kecewa Atas apa yang telah dilakukan oleh Elsa. Kamu benar-benar keterlaluan, Sa. Kamu telah bekerja sama dengan Ricky. Seorang muronan. Harusnya kamu bisa berpikir lebih jernih. Jika apa yang kamu lakukan, Ada resikonya. Dan kamu bisa berurusan dengan hukum. Elsa pun terdiam. Apakah setelah ini, Reina akan membenci Andin? Penasaran? Tunggu cerita selanjutnya. Tunggu cerita selanjutnya.